Dut, 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 shhh, eh, sebetul Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di vlognya kami Meskipun perkembangan otomotif di Indonesia Akhir-akhir ini banyak bermunculan mobil-mobil baru Tapi gak bisa dipungkiri Kalau Indonesia masih membutuhkan Mobil-mobil yang jadul Teman-teman pasti lihat di jalanan Seringkali kita melihat mobil-mobil tersebut Dan salah satunya Yaitu di Toyota Great Corolla ini Toyota Great Corolla itu memiliki Sejarah yang panjang Dan dari tahun 70-an pun Itu sudah hadir Toyota Corolla Entah itu di Deick, entah itu di Corolla Veteran, Corvette Dan Corvette itu masih banyak banget Untuk varian-varian tersebut Kita akan melihat mobil ini Setelah itu di jalanan kami Oke Awal mula mobil Great Corolla diproduksi Yaitu di tahun 92-93 Tapi masih build up Dan di tahun 94 sampai 96 ini diproduksi di Indonesia Atau bisa disebut dengan versi CKD-nya Fitur-fitur yang diberikan pada mobil ini pun Pada tahunnya dulu Itu sangat baik, sangat bagus Dan dari semua yang ada di mobil ini Mengesankan mobil yang bagus Dan sangat berkelas Di tahunnya dulu Dan sampai hari ini pun Dan sampai hari ini pun untuk mobil ini Dipakai untuk anak-anak muda Ini masih bagus Karena apa? Mobil ini itu banyak komunitas yang ada di Indonesia Sehingga harga pun benar-benar stabil Bisa teman-teman lihat Dari depannya sendiri Ini untuk headlamp Grill Semuanya memiliki kesan yang sangat berkelas Seperti itu Yang pertama kita bahas Untuk cup mesinnya pun Di sini masih original Padahal usia mobil ini Sudah 24 tahun Usia 24 tahun Dengan kondisi yang seperti ini Kita lihat di cup Fender Kembali ini pembo sudah di sped Bajar Usia yang tua Itu ya Ini semuanya masih layak Melekat di bagian samping mobil ini Menurut saya Ini dari desainnya pun sangat elegan Ya Di tahun 90-an Di tahun 90-an Dengan modelnya yang seperti ini Kalau kita berbicara Ke rivalnya sekalipun Di Honda Genio Menurut saya Ini lebih baik Itu kalau menurut saya Karena apa? Kita lihat Di sini untuk Gajah seperti ini pun Memanjang sampai ke belakang Terus set moldingnya di sini pun Ini semuanya masih nempel dengan baik Dan Untuk fitur pengereman di sini Untuk depan sudah Dibakal dengan Rem cakram Dengan ban Di sini Memiliki profil ban Di 185 per 55 Ring 16 Cuma ini untuk velg sudah Bukan velg OM dari Great Corolla Ini untuk Sepion sendiri pun Ini unik Ini Cakep Sepionnya di sini Belum kena sepet Pernahal biasanya Kayak saya menemukan Mobil-mobil yang Tahun 2010 Up pun Ya 2010 Up Ini untuk sepion Sudah pada kena Sepet Karena mungkin Kesenggol dengan Kendaraan lain Entah Untuk mobil Sepet sudah tidak Ori Nilis krumnya pun Masih nempel semua Antara radio Telang air Semuanya masih Rapi Untuk pintunya pun Ini non-dempul Cakep Dan Di bagian bagasi Mobil ini Itu istimewa banget Legak Benar-benar lega banget Ini muat Untuk kita belanja Mungkin ke Pasar Ataupun Semalayan Banyak barang Yang bisa untuk kita Bawa Ini Bagasi belakang pun Ini masih Ori Semua Ori 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 Dari pabrik Bayangin Ini mobil sudah 24 tahun Tetapi keistimewaan Tetap terjaga Ini yang membuat Mobil Itu masih Berharga Mahal Gitu Bahkan ini Untuk Di bagian Dalamnya Untuk Bannya pun Disini kita Mendapatkan Banser full size Ya Serta toolkit Dan lain sebagainya Nanti kita Berikan semua Tuh Nah Di Mobil ini Ini ada tambahan Untuk wing spoiler Cuma ini maklum Karena ini tambahkan Maka untuk wing spoiler Sendiri Tidak rajin Tuh Mungkin ini sudah Dicat ulang Karena biasanya Kita kalau beli itu Tidak mungkin Mendapatkan Sesuai dengan Warna Biasanya warna-warna Yang harus kita cat ulang Di toko Sosuris Maka kita minta Bantuan ke Tukang cat Tuh Ini untuk emblem Toyotanya pun Semuanya masih ada Ato 6 SEG Pun ada Ini yang Mengesankan Mobil ini Jadulnya ada Tapi untuk Modernya pun Ada Dan Ketambahan lagi Untuk kamera Mundur Kamera parkirnya Ada lagi Nanti kita Bakas Bagian dalam Ada untuk Hedrit double din Untuk memantau Di Kamera mundurnya Ini untuk Bampers Sudah mengalami Kondisi Dicat ulang Bajar Cuma Untuk bagian Bagasi Semuanya masih Cakep Ini untuk Kacanya pun Dada sealer Semuanya masih Rajin Biasanya Mobil lama Sudah ada Seilernya Banyak Ini tidak ada Istimewa Menurut saya Kita bakas Bagian Dalam Mobil ini Apakah masih Original atau tidak Yuk kita Pantau Untuk di bagian Door trimnya Sendiri Jebule Itu semuanya Masih Ori Ini untuk Bahkan Door trim Atasnya Sudah Soft touch Door handle Masih berfungsi Layak Ini Bahkan Blue trimnya Masih Sama dengan Dulu Disa dibuat Ya Ini door trimnya Itu tidak ada yang Meletek Meletek Itu apa ya Ya Rusak Kayak gitu kan Door pocketnya Disini Tapi belum ada untuk Cup holdernya ya Karena Tahun dulu Mungkin tidak terpikirkan Ke arah sana Untuk kan Ini ada Power door lock Window lock Semuanya ada Kita cek untuk bagian Power window nya Masih Normal Untuk Sebelakang Ini normal Cuman agak Lelet ya Mungkin motorannya yang kurang Bagus Ataupun ini Keseret Karena Noda Atau kotoran Belakang pun masih bagus Penumpang depan Semuanya masih normal Semua Tahun Somali 5 Belakang sudah Power window Tidak Untuk Seperti itu Itu ya Kita lanjut bagian dalam Yoh Pada bagian Interior mobil ini Khususnya Di dashboard pun Ini masih normal Semua Rapi Biasanya Kalau mobil tua itu Sekelas Kayak timur pun Itu Jeleknya Dashboard ini Jelok gitu loh Jadi Udah gak Ngepresisi lagi Dengan Bawaan Cuman ini semuanya Masih rapi Semua Masih bagus Ya Gak ada yang Tetak Itu gak ada Bahannya pun Disini soft touch Ya Dan kita melihat Cluster odometer Ya Di cluster odometer sendiri Disini semuanya Masih bening semua Untuk KM sendiri Baru diangkat 149 ribu Gitu Ya Setirinya Disini masih ori Gitu kan Ini setiap Seperti itu Jadi kalau teman-teman Memiliki apapun Diusahakan Mobil dalam keadaan Original Ini bisa jadi Invitasi Anda Entah mobil apapun Yang penting Ori Seperti itu Ini untuk Steeringnya pun Ya Ini sudah Tail steering Dengan Menggunakan motor ya Masih bagus semua Dan Untuk AC nya sendiri Semuanya masih baik Semuanya masih normal Ada juga Untuk arah semburan Juga Itu ya Kita cek Untuk AC nya Tampak kepadanya Ngomongan saya Masih normal Cek semua aja Di cek aja Ini masih dingin banget Tempelin dulu Tangannya ke Bagian dashboard Ke kisi-kisi AC nya Maka ketahuan Bener-bener Masih dinget Tungga Penal pot nya Sendiri sudah kahar Tungga Empuk Tapi enggak Cuma prank gitu kan Ini Lebih berkelas Juga untuk anak muda Dan disini juga ada Untuk Asbak Ya Pongan outlet Semuanya masih Bagus Untuk Tuas transmisi nya Sendiri Disini Terus Handbrake Dan juga untuk Armrest Untuk Penyimpanan Masih baik Dan Yang menurut saya Lebih baik Itu Untuk joknya sendiri Ini masih Blue Drew Gitu Jok Masih Ori Dari Fabrik Bahkan untuk Karpet dasarnya pun Belum ada Tambahan Itu Untuk Spion Dan Next View ya Ini masih bagus semua Enggak lejek Sun Visor Semuanya masih Baik Bahkan Plafonnya Itu masih Original Fabrik Gitu Menurut saya Untuk mobil ini Masih Di 80% Nah Ini kalau menurut saya Lebih berarti Karena persepsi orang Melihat kondisi ini Itu Sendiri Sendiri Kita melihat Mobil sesuai dengan Tahun Dan bagaimana Secara Fisiknya Itu kalau menurut Saya Dan mobilnya Seperti ini Itu yang membuat Harganya Benar-benar Bertahan Bahkan bisa Untung Gitu Ya Itu Bagian Mesin Yuk Kalau kita Berbicara pada Mesin mobil ini Ini mesin Lebih gahar Daripada pendahulunya Yaitu Di Twin Camp Karena Mesin mobil ini Menggunakan CC1600 Dengan injeksi Ini dengan menggunakan Kode mesin di 4 AFE Dan tenaga yang dihasilkan Untuk mobil ini Di angka 113 HP Dengan torsi maksimumnya Di Angka 137 Nm Pada RPM 4600 Kurang lebih Seperti itu Dan Untuk mobil ini Yang di samping CC ini Ini untuk bagian lengkap Mesinnya Ini masih kaleng Bring Kata orang Banyumas itu kaleng Bring ya Jadi Tidak kena Dembul-dembulan Kayak gitu kan Cuma tidak ada Perdam Dan Untuk mobil ini Untuk mesin Ini masih kotor Banget Ya Masih kotor Belum kami salon Nanti kalau teman-teman Lihat Jangan kaget Karena ini Masih Original Dari Pertama kali kami Dapat Nanti tak salon Tidak masalah Ya Oke Hilas Untuk mesinnya Seperti itu Oke Teman-teman Mungkin cukup Sekian Untuk vlog kali ini Jika teman-teman Memiliki Pengalaman Tentang Bagaimana Perawatan mobil ini Dan bagaimana Suku cadang Serta Purnia jual Silahkan Cantumkan di bagian Kolom komentar Mungkin Kalau teman-teman Di rumah Memiliki Impian Mobil yang Murah Tapi tidak Terlalu Caterdil banget Dan Kaki-kaki Mesin Semuanya Masih Recommended Bisa jadi Mobil ini Menjadi Pilihan Untuk Anda Dan Kalau teman-teman Berminat Untuk mobil ini Nanti Teman-teman bisa Cek di bagian Deskripsi Entah itu Bagian Harga Nomor kami Ataupun Spesifikasi Dari Mobil ini Oke Saya Taufik Basik Untuk diri Sampai ketemu Di vlog selanjutnya Salam Sukses selalu Dan Sayang You